Baiklah sahabat-sahabat saya akan mencoba untuk membuat ruang kelas digital ya Yang pertama kita buka dulu linknya ruang guru ya Saya buka WA teman yang ada link untuk membuat ruang kelas digital Karena tadi linknya saya bagi Ini dia linknya Kita tunggu ini internet saya sangat lelet jadi lambat mudah-mudahan bisa membuka ya Sahabat-sahabat nih rekan-rekan guru semuanya Nah itu dia Macet ya untuk membuka linknya jadi kayaknya tidak bisa ini Akan sangat lama menunggu ini ya sahabat-sahabat Tuh dia macet disitu tekan disana disitu ya Oke bagaimana kalau saya ganti jaringan ke WP saya Kita tunggu Jaringan ke WP Apakah bisa ya coba Nah itu sudah pakai WP ya sahabat-sahabat Habis itu kita lanjut untuk membuka ini ruang guru Oke mudah-mudahan bisa Kayaknya banyak yang mau akses link ini ya link kelas ruang guru ini Nah ini sudah ada koneksi internet Anda lambat katanya Nah oke kita akan mendaptar dulu disini Nah kita bisa gunakan akun google facebook atau daftar ya Untuk daftar berarti harus mengisi data pribadi ini Kita masuk saya masuk pakai akun google saya aja coba bisa tidak Oke kita tunggu kita masuk menggunakan akun google Oke saya akan pilih akun google saya yang ada disini Menggunakan ini aja yang umum saya pakai gmailnya ya Oke jadi kalau sudah bisa menggunakan akun google ya Kita tidak perlu untuk repot-repot bikin akun baru Atau membuat registrasi ya Kita gunakan akun kita yang ada saja Lain kalau halnya sahabat di komputer tidak punya akun google ya daftar dulu Nah disini ada pilihan masuk sebagai siswa masuk sebagai guru Karena kita sebagai guru ya kita masuknya sebagai guru Nah Anda belum memiliki organisasi Kita harus buat organisasi ya sahabat-sahabat kita harus membuat organisasi Nah kita buat organisasi kita karena kita belum punya sekolah Nah setelah itu pilih provinsi Kalimantan Selatan Lalu pilih kabupaten Kabupaten Banjar Oke nama organisasi MTSN Tiga Banjar Ini Banjar juga ya Alamatnya Oh ini ya Alamatnya Ini tadi Oke kita masuk Oke gagal Kita masuk Lagi dengan akun google Kita ulang masuk lagi ya Sahabat-sahabat Ini Oke kita coba lagi Untuk login Tadi mungkin karena jaringan Lalu keluar Oke kita buat organisasi Pilih Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kabupaten Banjar Mana Banjar Tadi kalimantan apa tadi Harus kita pilih sesuai Kelimantan Selatan Kelimantan Selatan Kabupaten Banjar Nama organisasi MTSN Tiga Banjar Alamatnya Jambu burung Jambu burung Jambu burung Oke langsung kita buat Apakah bisa membuat Oh iya Nama organisasi Wajib diisi Katanya Nama organisasi Nama organisasi MTSN Tiga Banjar MTSN Tiga Banjar Oke sudah Buat Oke ini sudah ya Kita screenshot Sampai disini Buat kelas Kita akan buat kelas Oke Buat kelas Pilih kelas Kelasnya kelas Sembilan Kurikulum K13 Revisi Mata pelajaran Mata pelajarannya Bahasa Indonesia Nama kelasnya Sembilan Sembilan A B Buat Oke Kita akan lihat Kode kelasnya Kita screenshot Oke Kemudian kita Lihat kelasnya Coba kita lihat Kelas kita Nah ini kelasnya Nah disini Kita bisa Nambah anggota Obrolan kelas Dan lain-lain Oke ya Sahabat-sahabat Dan Kawatan Semua Nah kita bisa Mengisi Berbagai macam Mengisi Dapter hadir Juga bisa Memasukkan Materi Nah Juga bisa Jadi sangat Sangat mudah Jadi sangat mudah Sekali dalam Membuat Membuat Ruang kelas ini Sahabat-sahabat Sangat mudah Sekali Dan Saya kira ini Mudah untuk diakses oleh Anak-anak siswa kita Karena untuk registrasinya Tinggal menggunakan Email Dan kita juga Mempunyai Kode undangan Untuk siswa kita Ini kode kelas kita Oke ya Sahabat-sahabatnya Rekan-rekan Duan guru semua Ini tinggal Tinggal kita jalankan Ya Ini tinggal kita jalankan Udah selesai Nah kalau mau bikin Absen Ya daftar hadir Disini Nah kita tinggal Ngisi disini Kita isi Siswa-siswinya Siapa Kita undang Lalu nanti Dia ngabsen Tinggal ngisi Absen Dia pilih Daftar hadir Dia ngisi absen Dan seterusnya Analisis nilai Juga ada disini Langsung bisa Kalau kita sudah Menyelesaikan Semua pembelajaran Dan sudah ada ujian Siswanya sudah Pasuk juga Di ujian itu Oke Nah ya Sahabat-sahabatnya Jadi Mudah sekali ya Untuk ruang kelas Online dan digital Ini ringan Kayaknya Untuk aplikasinya Oke Sahabat-sahabat Kira-kira sampai disini Dulu ya Untuk apa yang Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Semua Dan lanjutkan Apa yang sudah Dibuat ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuat Dibuat Dibuat